Salam jumpa kembali dengan Mojok di Pungta pada hari ke-7 bulan Januari 2023. Renungan kita diambil dari Injil Yohanes bab 2 ayat 1-12. Saya mengambil renungan dengan judul Dipaksa Humili Panjang. Suatu kali saya misa di sebuah keluarga untuk mendoakan arwah. Di tengah-tengah misa itu saya mendengar orang-orang ribut di bagian belakang. Ketua lingkungan kemudian datang membisiki saya. Romo nanti humilinya yang panjang ya, dibuat yang lama, Romo banyak cerita saja. Usut punya usut, ternyata undangan yang datang sangat banyak, sedangkan tuan rumah hanya menyiapkan konsumsi terbatas. Intinya, makanan yang disediakan sangat kurang. Ibu-ibu yang ada di belakang ramai membicarakan masalah ini. Ada yang menyalahkan karena tidak disiapkan dengan teliti. Ada yang mempergunjingkan persiapan yang mendadak. Ada juga yang gerundelan di belakang karena tuan rumah mengundang banyak orang tanpa perhitungan. Ada seorang ibu yang kebetulan punya catering. Dia langsung menyuruh anaknya untuk mengambil makanan di rumah yang sedianya untuk acara resepsi besok. Anaknya segera bertindak, ibu-ibu dikerahkan untuk kerja cepat, dan akhirnya semua teratasi dengan baik. Tuan rumah tidak jadi malu karena semua tamu bisa makan dan minum dengan puas. Saudara-saudari, peristiwa dalam Injil hari ini berkisah tentang perjamuan di Kana. Maria dan Yesus hadir dalam pesta itu. Maria mengetahui kondisi di belakang. Anggur untuk pesta sudah habis. Sedangkan tamu-tamu masih berdatangan silih berganti. Maria kemudian ambil inisiatif untuk minta Yesus berbuat sesuatu. Yesus setengah menolak karena waktunya belum tiba. Tapi Maria langsung minta para pelayan untuk mengikuti apa yang diperintahkan Yesus. Mereka disuruh mengisi tempayan dengan air. Saat itu juga Yesus membuat mukjizat mengubah air menjadi anggur. Pada kesempatan itu, para tamu minum anggur terbaik sampai puas. Mereka heran bahwa Tuhan rumah masih tetap menyimpan anggur yang baik sampai pesta berakhir. Mereka tidak tahu bahwa anggur paling baik itu adalah karya Yesus. Saudara-saudari, perjumpaan dengan Yesus selalu membawa perubahan hidup. Sebagaimana air diubah menjadi anggur, demikian juga hidup kita akan diubah jika kita mengikuti perintah Yesus. Air menjadi lambang hidup yang lama, anggur menjadi simbol hidup yang diperbaharui. Dalam ekaristi, air dan anggur yang dikonsekrir oleh imam menjadi darah Kristus yang menyelamatkan kita. Inilah lambang sakramen gereja. Ekaristi mengenangkan Kristus yang wafat di kayu salib. Tubuhnya ditusuk tombak dan keluarlah air dan darah yang menjadi lambang sakramen-sakramen gereja. Dari sakramen-sakramen itu kita diselamatkan Tuhan. Setiap kali kita menerima sakramen, kita diperbaharui hidup kita dalam Kristus. Hendaknya kita bisa menjadi manusia-manusia baru, siap meninggalkan hidup lama, yaitu air, dan hidup secara baru, yaitu anggur, karena Kristus yang ada di dalam diri kita. Mari kita mensyukuri rahmat Tuhan dalam sakramen-sakramen gereja. Sudara-sudari, di akhir renungan ini saya menutup dengan pantun. Indahnya pagi dari gunung lawu, matahari bersinar dengan cerahnya. Dalam Kristus ada kehidupan baru, jika kita menerima sakramen-sakramen gereja. Sekian, sampai jumpa. Salam sehat dan berkat Tuhan menyertai kita semua. Berkah dalam. Terima kasih telah menonton!